Jangan pernah minjem duit di pinjol teman-teman Nah ini dia alasannya ya Ini adalah salah satu pinjol yang resmi teman-teman ya Resmi Nah kalau nggak resmi pasti lebih parah Nah yang resmi aja seperti ini teman-teman Masa bisa lihat rinciannya Itu minjemnya 3,7 juta di dijil selama 9 bulan Kalau teman-teman ada disini pokoknya 3,7 juta ya Sesuai dengan yang dibinjemkan Dan yang paling mencengahkan adalah biaya layanannya teman-teman ya Biaya layanannya itu 3,420 juta ini hampir 2 kali lipat dari pokok pinjaman Nanti belum nambah bunga dan PPN teman-teman Nah memang kalau di iklan-iklan pinjol itu Yang di Youtube dan di social media yang lain Itu memang bunganya rendah Yes Pinjol bunganya rendah Ya bunganya rendah Tapi teman-teman ada namanya biaya layanan yang nggak ngotak Dan kalau teman-teman itu nanti range pinjemnya lebih panjang Itu biaya layanannya bahkan lebih gede daripada pokoknya teman-teman Jadi kalau teman-teman minjem duit di pinjol itu udah otomatis akan balikin minimal 2 kali lipat Nah itu dia yang membuat banyak kasus ya Orang-orang yang istilahnya bunuh diri karena terjerat pinjol ya Karena kayak gini minjemnya 3,7 juta tapi harus balikin 7,5 juta Itu kan kalau nggak stress gimana ya Nah makanya hindari pinjol Terus gimana kalau misalnya butuh Nah butuhnya buat apa dulu teman-teman Kalau buat beli HP Buat beli motor ya jangan minjol Apalagi cuma buat seneng-seneng Itu jangan banget ya Karena akan nambah Malah akan nambah masalah baru Karena kalau pinjol ini bukan nyelesaikan masalah Itu malah nambah masalah baru Dengan rincian pinjaman yang seperti ini teman-teman Kalau toh yang maksimal banget buat makan Yang misalnya kelaparan nih Nggak punya duit nih Ya kan Butuh buat makan Itu just jangan minjol Mendingan minta tetangga Nah kalau ada tetangga yang bilang Bang gue belum makan nih Ya kan nggak punya duit nih daripada minjol Gue minta Tak kasih guys Tak kasih ya Paling mentok kan orang buat makan Kalau yang lain kayak buat biaya sekolah Kuliah Mending nggak usah kuliah Mending nggak usah sekolah Daripada teman-teman itu minjem di pinjol Seperti ini Karena juga belum tentu juga Nanti teman-teman Abis lulus sekolah Atau lulus kuliah juga Apa namanya Bisa dapet kerjaan gitu ya Malah udah dapet masalah baru Seperti ini Dan ada yang kasus yang terbaru Guys ya Yang dia itu minjem di pinjol Buat investasi Itu konyol sekali Ingat Jangan ya Jadi kalau investasi itu adalah Uang sisa Yang teman-teman itu nggak dipakai Baru diinvestasikan Bukan minjem duit Terus diinvestasikan Kenapa? Karena pinjol itu udah Udah punya bunga yang tetap Seperti ini teman-teman Ya udah punya yang tetap Dua kali lipat Selama sembilan bulan Nah tapi Kalau diinvestasikan Kita juga belum tentu untung Dan kalaupun untung Kita belum tahu kapan Artinya tetap aja Nggak bisa Nggak ketemu Investasi pake duit pinjol Jadi tetap hindari teman-teman Dari pinjol Karena saya udah berterincian Seperti ini udah ngeri banget Ngeri banget Ini udah Udah parah lah Nggak ngota lah Pokoknya seperti itu Mendingan nggak usah pinjem Kalau misalnya lapar Mending minta deh Daripada minjol seperti ini Oke ya Mas Bro Sampai ketemu di video berikutnya